Nggak mungkin lah ada pemain sakit harus dipaksain syuting gitu. Produser bisa cari aktor lain. Jadi ya tujuan aku bikin PH dan jadi produser juga karena aku nggak mau aktor tuh dijadiin budak gitu di lokasi. Targetnya kedepannya gimana Pril? Bakalan kayak apakah lu udah merencanakan oke tahun 2023 ini sekian film, 2024 sekian film gitu. Kita udah ada perencanaan sampai 2026 sih. Wow! Pemain-pemain yang mungkin selama ini ngerasa lebih mudah casting pas punya followers. Di cinema aku kita nggak ngeliat followersnya sama sekali gitu. Kita bener-bener ngeliat apa yang kita lihat di screen test. Followers produsernya udah lebih dari jumlah semua followers pemainnya. Ini buat apa ya? Followers lu berapa sih sekarang? 50. Sebentar, sebentar nih ya. 50 juta lu udah bisa bikin negara. Tapi I can relate in a more lighter context ya Pril. Maksudnya ketika kita berangkat dari depan layar kemudian kita sekarang ada di balik layar gitu. Pasti kita akan lebih peduli karena kita tahu rasanya gitu. Betul. Dan kalau kita nggak melakukan perubahan ya maksudnya berharap orang ya kita mulai dari kita sendiri sih. Memang harus begitu sih menurut gue. Iya kayak nggak mungkin lah ada pemain sakit harus dipaksain syuting gitu. Apapun alesannya. Karena kita nggak pernah tahu imun tubuh dia kayak gimana. Kalau misalnya kita paksain syuting pass up yang rugi siapa? Pemain dan keluarganya yang merasa kehilangan. Produser bisa cari aktor lain. Jadi ya tujuan aku bikin PH dan jadi produser juga karena aku nggak mau aktor tuh dijadiin budak gitu di lokasi. Kita tuh simbiosis mutualisme between produser dan aktor gitu. Aktor juga memberikan warna dan memberikan kualitasnya untuk produksi film. Ya produser juga ya juga begitu. Jadi nggak ada yang posisi aktor tuh kayak jadi budak kita di syutingin. Lagi sakit tetep syuting gitu. Nggak bisa lah kayak gitu. Terus kenapa dikit aktornya? Matiin aja karakternya ganti yang lain. Dulu kan kita diancem-ancemnya gitu. Kalau misalnya kayak sakit nih nggak bisa syuting. Oh yaudah ganti aja. Dengan segampang itu kita di replace gitu. Terus kenapa? Ya udah lah ganti aja gue gitu. Ya pada saat itu kita nggak punya power apa-apa. Jadi kan kayak cuma bisa nangis aja dalam hati gitu. Jadi ya walaupun posisinya produser yang sepertinya di atas gitu kan di dalam satu produksi. Kita nggak boleh memperlakukan crew atau siapapun yang kita rasa di bawah kita itu kayak gitu. Kita harus memanusiakan partner kerja kita lah. Itu tujuan aku kenapa aku berusaha bertahan sampai sekarang. Because I want to change the system gitu. Dan itu mungkin kayak revenge aku kali ya. Balas dendam dengan cara yang positif. Balas dendam dengan cara yang positif lah. Kalau balas dendamnya cuma marah-marah atau ngomel-ngomel di sosmed nggak akan merubah apa-apa. Tapi ya balas dendamnya dengan cara yuk buktiin gitu. Bahwa kita-kita ini yang dari dulunya pemain yang pernah ngerasain digimanain sama produser. Kita bisa kok jadi produser yang baik dan memanusiakan aktor-aktor kita gitu. Mantap. Sama sih sangat-sangat setuju maksudnya. Salah satu motivasi gua bikin imajinari juga. Apa sih yang kita bisa perbaiki dari sistem yang ada. Apa kita bisa berkontribusi positif apa sih. Dan karena kita pelaku kita tahu rasanya gimana kan kak. Kayak digituin gitu kita tahu rasanya gimana gitu. Tapi gua merasakan lu kayaknya masih sakit hati banget ya Prilai. Hah? Kayaknya kalau ada meteran emosi itu masih kerasa kayak wah gitu ya. Tapi gak apa-apa. Karena kalau diingetin lagi pada saat itu ya sedih. Sedih ya. Sedih banget. Aku tidur di serofoam gitu di bawah gitu. Sedih banget. Dan kita sebagai aktor atau yang di depan layar kan harus menampilkan yang terbaik. Penonton gak mau tahu aku belum tidur. Penonton gak mau tahu aku lagi sakit tipes. Atau lagi pakai oksigen di mobil. Terus tiba-tiba disuruh teks buka lagi oksigennya teks. Penonton gak tahu itu gitu. Ya jadinya kalau ingat perjuangan itu tuh bener-bener aku ngerasa. Miris sih. Aku di posisi sekarang itu pasti ada alesannya. Pasti Tuhan ngasih aku rezeki, ngasih aku bisa memaintain karir aku ada alesannya. Ya alesannya mungkin salah satunya bisa menjadi produser dan bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik gitu. Balas dendam dengan cara yang baik tadi ya. Luar biasa. Gapapa nih ini tayangin gak akan ada yang marah ya? Pasti ada yang marah tapi nggak masalah. Pasti marah tapi aku tidak peduli. Aku prililat untuk konsumen. Followermu berapa mau marah sama aku? Enggak, enggak. Maksudnya kayak aku lebih tak. Iya, iya, iya. Apa ya? Menurut aku, aku mewakili suara-suara aktor yang merasakan hal itu. Tentu saja. Aku mewakili mereka semua kok, kita di sini gitu. Keluh kesah kita di sini itu mewakili semuanya gitu. Dan untungnya udah tidak ada yang bekerja lagi sama aku. Kayak emang produser-produser itu udah gak kerja lagi sama aku jadi aku gak punya beban apa-apa juga gitu. Kayak kita udah gak kerja bareng. Tapi ntar TV stationnya, oh ini Prilly ntar filmnya jangan tayangin di kita deh. Eh Prilly ini mengkritik TV sessionnya. Gak mungkin. Gak mungkin apa nih maksudnya? Gak mungkin dia gitu. Gak mungkin TV sessionnya gitu. Oh gitu ya. Karena... I have my own value. Asik. Ngering, 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 ngering. Bagus, Prilly. Loh, kita kan saling membutuhkan di sini dan memberikan benefit masing-masing. Betul. Tapi gue seneng lo udah ada di posisi dimana. Karena menurut gue, salah satu luxury kita sebagai seniman adalah kita udah ada di titik dimana kita bisa bekerja di berdasarkan value kita. Itu luxury banget gak sih? Maksudnya kayak... Gue maunya gini. Values gue tuh gini. Kalau gak gini bukan gue ya silahkan aja cari yang lain gitu. Maksudnya itu luxury banget. Bukannya kita nge-diva ya? Itu beda loh ya. Bukan. Bukannya kita nge-diva yang kayak sombong atau apa. Bukan. Aku kalau bekerja tetap memberikan 100% dan memberikan yang terbaik. Aku gak pernah telat ke lokasi. Aku selalu mengikuti arahan sutradara. Dan semua produser yang nge-gaji aku tau gitu gimana aku kerja profesional. Tapi di hal-hal yang prinsipal ya aku gak bisa. Gak bisa gitu. Lebih disiplin aja sama diri sendiri jadinya. Hmm. Itu alasan kenapa salah satunya berdirinya cinema coup pictures. Betul. Nanti kita akan bahas. Tapi gue tuh tadi pengen bahas Danur lah menurut gue. Ketika lo masuk ke Danur itu. Kalau gue denger dari beberapa cerita soal terciptanya Danur. Ngobrol sama Awi. Ngobrol sama Lele juga. Itu bukan sebuah film yang diprediksi akan jadi besar ya. Ketika itu ya. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Soalnya gue pernah nanya Pak Manoj. Pak apa film yang paling surprise hit. Yang anda gak duga tiba-tiba meledak. Kayaknya Danur. Dia bilang gitu. Ceritain dong dulu. Jadi awalnya tuh film memang bukan kayak ditreat sebagai sebuah. Oh this is gonna be huge gitu ya. Enggak. Enggak ya. Tapi aku udah tau bahwa bukunya Risa itu udah punya komunitas sendiri. Betul. Karena Risa Saraswati kan dia selain ada buku ada band juga kan. Iya betul. Itu bandnya udah punya penonton. Ini homogenik maksudnya atau setelahnya? Yang dulu. Yang dulu banget. Maksudnya gue homogenik Teresa Benek kan? Iya ya. Iya. Homogenik. Udah punya penonton sendiri terus bukunya juga udah ada penggemarnya sendiri. Aku tau fakta itu. Iya. Tapi memang mungkin belum yang gak semasif KKN ya. Kalo KKN kan memang viral banget ceritanya gitu kan. Kalo Danur tuh emang pada saat itu aku ngerasa pembaca bukunya ada tapi segmented gak masif. Makanya mungkin Pak Manoj gak menyangka-nyangka kalo Danur itu ternyata bisa masif dan 2 juta penonton. Terus aku baca bukunya tuh aku suka ceritanya karena gak nakut-nakutin. Kayak ya dia berteman sama hantu. Terus hantu itu malah dia bertemu sama hantu-hantu ini. Terus hantu-hantu ini curhat ke dia kenapa dia mati gitu. Itu tuh menurut aku bukan horror yang nakutin tapi drama gitu. Ada dramanya gitu. Ada sedihnya gitu. Akhirnya aku eh mau deh kalo horrornya kayak gini. Karena karakter aku pun bukan yang takut sama hantu. Tapi malah berteman sama hantu. Jadi kan lumayan lucu ya. Akhirnya aku mau. Terus aku inget banget. Aku inget banget aku meeting sama tim marketingnya kayak. Yuk kita bikin promo sesuatu yuk gitu. Walaupun ya memang gak ada perencanaan promo yang gimana-gimana. Tapi yuk kita manfaatkan sosial media yuk. Manfaatkan komunitas Teh Risanya yuk gitu. Akhirnya promo yang kayak cuma ya promo sama Teh Risa. Terus promo aku menceritakan behind the scene aku di Danur. Dan ternyata itu menjadi cerita yang menarik. Ya ternyata bisa. Ternyata hits. Ternyata malah jadi universe ya. Sampai sekarang masih menelurkan banyak film box office ya. Gak nyangka juga. Tapi gak tertarik bikin horror? Sebagai produser. Tertarik tapi jangan aku yang main. Kenapa? Kenapa? Capek. Udah capek. Satu udah capek. Dua kayaknya udah cukup danur gitu. Jadi ya. Aku kemarin baru ngomong sama Mai. Ayo Mai kita bikin film horror. Tapi yang beda gitu. Yang tetap ada karakter sinemaku picturesnya gitu. Apa tuh karakter sinemaku pictures? Ya kita kan kadang suka agak-agak aneh gitu ceritanya ya. Seperti pemilihan ending kita. Yang diprotes itu. Kok set ending gitu ya. Ya bisa jadi kita endingnya nanti gimana gitu kan. Oke. Ayo kita bikin yuk gitu. Dan. Sesuatu yang harus punya uniqueness ya. Ya harus punya uniquenessnya sendiri gitu. Oke. Lumayan ini ya Prila. Danur 1, 2, terus udah gitu juga. Eh Danur 3 juga ya. Danur 3. Terus ada akhirnya bertelur menjadi asih. Satu, dua. Ivana. Ivana. Iya bener. Tapi komedi. Jarang ya Pril? Itu dia. Hangout tuh padahal lucu banget loh. Tapi peran lu agak psycho sih disitu ya. Ini ga spoiler kan filmnya udah 7 tahun yang lalu yaudahlah ya. Jarang dapet tawaran komedi Pril? Aku sedih banget sih. Aku kemarin di lokasi syuting. Kan baru selesai syuting ketika berhenti disini. Itu filmnya depresi banget. Depresi banget tuh film. Yang ngebuat aku jadinya. Tapi kan lu udah tau dari awal itu film kayak gimana. Iya iya. Cuma kan kayak ternyata beratnya pas di jalanin gitu loh. Ampe emangnya udah. Ampe emangnya udah. Udah ampe emang kayak gitu. Nah terus kayak ini ga ada produser yang mau nawarin gue komedi. Kalo kita ga mau bikin komedi, boleh ga sih? Ada produser yang lain nawarin gue gitu. Oke. Nanti kapan-kapan ya. Saya pitch dari segala. Tapi bener loh. Maksudnya kalo liat pengalaman lu main film. Emang jarang banget dapet. Adanya series, Get Married. Get Married sama My Lecturer My Husband. Iya iya. Romkom kan itu jatohnya. Tapi yang komedi, pure komedi tuh engga. Tapi di Get Married series pun, Aku ngerasa kayak apa gara-gara gue ga bisa nan ketawa ya. Jadi sutradar-gara kesel. Emang lu susah nan ketawa? Karena pada saat itu tuh kita pulang malem banget karena nungguin aku ketawa. Jadi aku ngetawain scriptnya. Karena lucu banget menurut aku situasinya kan yang dibikin lucu. Terus di episode terakhir dimunculin bloopers kan. Iya. Semua isi bloopersnya aku ketawa. Pemain lain sampe yang udah kayak ditayangin lagi. Yang kayak, aduh udah dong Pril apa lucunya sih gitu. Ditayangin lagi. Jangan-jangan dulu GGS jam 3 pagi infus itu semua gara-gara lu ketawa terus ya. Engga dong GGS kan ga ada lucu-lucunya ya. Ya siapa tau. Siapa tau. Iya ya tapi mungkin karena lu dinilai memang handal memerankan peran-peran drama mungkin Pril. Tapi bisa kok komedi yuk. Oke kalo pengen tau tentang film Kukira Kau Rumah kita udah ngobrol panjang kali lebar banget soal film itu. Nanti linknya bisa kita taro di deskripsi temen-temen bisa klik aja ya. Atau bisa muncul di layar ga sih apa di deskripsi? Di atas pojok. Di atas pojok. Pojok kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Sini? Kiri gue ya. Turun dikit. Ini. Ini untuk obrolan Kukira Kau Rumah bersama Prili dan Umay. Tadi munculin sini gue kayak orang tolol jadi. Simak disitu kita udah ngobrol banyak soal itu itulah film pertamanya Sinemaku Pictures yang juga didirikan sama Prili dan Umay. Dan baru saja menyelesaikan film kedua. Iya. Judulnya adalah? Ketika berhenti disini. Ketika berhenti disini. Original story. Original story. Bukan adaptasi, bukan spin-off atau sequel. Bukan. Dari siapa ide ceritanya? Umay. Dari Umay. Kan dia tugasnya di kreatif kan? Ya kan di kreatif juga kan gak bisa aja idenya dari penulis lain gitu. Selalu ide dari dia. Oke. Aku tuh menengahi atau mentone down pikiran liarnya dia dan yang bisa menyusahkan saya. Baik. Jadi kayak Prili, gue punya cerita ini nih. Mungkin gak ya. Kalau kulatornya udah langsung jalan. Ya kayak realistis gak ya untuk kita jalanin gitu. Boleh agak ditonen dikit gak gitu. Paling aku gitu-gitunya aja. Menulisnya siapa? Umay dan Alim. Oh, Umay sama Alim. Alim Studio ya. Penulis Gita Cinta juga Alim juga ya? Alim Studio salah satu penulis paling produktif di Indonesia. Tapi secara genre, berarti sama film pertama masih di koridor yang sama dong ya? Masih di koridor yang sama. Gak apa-apa tuh ya? Ulang-ulang gak masalah lah ya? Tapi beda banget ceritanya. Oke. Bener-bener sangat beda gitu. Sangat beda sekali. Dan lu lagi-lagi meng-abuse power produser lu untuk memainkan peran-peran yang lu gak akan ditawarin sama produser lain. Betul sekali. Modus operandinya Prilly bikin PH ya. Selain balas dendam itu tadi. Dalam mendapatkan peran-peran yang tidak akan pernah ditawarkan kepadanya oleh produser lain. Betul. Gitu. Beda nih kali nih sama yang kemarin. Kukiro rumah beda ya? Beda sih. Tapi sebenernya tadinya tuh bukan aku yang main sebenernya ketika berhenti di sini. Karena menurut aku, aku juga harus memisahkan kemauan aku dan kelangsungan production house-nya kan gitu. Kalau memang karakter itu bukan aku yang main ya gak apa-apa juga gitu. Dan pada saat itu ada nama-nama lain kok yang memang Umay pengen gitu. Tapi tiba-tiba Umay kayak real. Kayaknya harus lu yang main deh gitu. Sambil dia nulis gitu. Oke. Mungkin karena dia sahabat aku dia tau what I've been through gitu. Jadi dia ngerasa kayaknya karakter ini cocok sama lo gitu. Terus akhirnya yaudah deh. Yang leadnya siapa sebenernya? Karena belum ada trailer, belum ada teaser gue juga belum bisa baca arahnya kemana. Yang leadnya siapa di sini? Aku rival Brian bertiga. Oke. Brian Domani ya? Brian Domani. Ada juga UT di situ? Ada UT, ada Sal. Ada Sal juga. Ada Ibu Cutmini, Oma Widjawati. Menarik. Happy sama syutingnya? Aku happy banget yang di kedua ini karena pemainnya bagus-bagus. Satu itu. Dan aku ngerasa Alhamdulillah berarti mereka udah memberikan kepercayaan ke Cinemaku Pictures. Karena dulu kan waktu kukirakan rumah nawarin ke beberapa pemain ditolak kan. Siapai Prilly bikin PH. Gak mau antar jelek gitu kan. Emang ada yang begitu? Ada dong. Oh ada, iya baik. Tapi wajar begitu. Wajar ya? Wajar dong karena namanya juga PH baru pertama kali. Itu film pertama kali yang bikin aku sama Umay. Umay pula ya film. Gak ada pengalaman nge-produce, gak ada pengalaman sutradara gitu. Wajar. Kalau orang ngeraguin tuh wajar banget gitu. Benar, benar, benar. Nah makanya yang PH kedua ini ketika kita nawarin ke pemain-pemain yang kita impi-impikan gitu kan. Eh gimana kalau jadi ibunya Bucutmini gitu. Atau kayak Oma Widiawati gitu kan. Gimana kalau kita ngajak-ajak Saul, Ute, Reva, Brian. Terus mereka ternyata sangat seneng gitu diajak sama kita. Terus benar-benar bersinergi sama-sama. Malah kayak pas proses reading tuh banyak dikasih saran soal cerita, banyak dikasih saran soal karakter developmentnya. Jadi benar-benar kayak film ini milik kita semua gitu. Itu aku happy banget sih bisa ngerasain itu. Soal satu proses kreatif yang paling menyenangkan buat gua creating the ensemble tuh seru banget ya. Seru banget dan kita kompak banget gitu. Saling respect satu sama lain dan kompak gitu. Gak ada ini berarti ya? Gak ada proses casting ya? Kalian dari awal emang udah pengennya ini, pengennya ini gitu. Gak sampe harus... Pastinya ada, ada sih. Ada yang screen test juga. Karena kan Umay tuh apa ini aja yang main, apa ini aja yang main. Dia bener-bener harus coba karakternya yang bener-bener pas gitu. Udah tau kapan bakal tayang? Udah. Tapi belum diumumkan. Belum. Film kedua dari Cinemako Pictures. Targetnya kedepannya gimana? Bakalan kayak apakah lu udah merencanakan? Oke tahun 2023 ini sekian film, 2024 sekian film gitu. Kita udah ada perencanaan sampe 2026 sih. Wow. Saya kan agak-agak ambi ya. Agak-agak ambi nih orangnya. Cita-cita boleh, rencana boleh kan? Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Eksekusinya dan bagaimana Tuhan ngasih rezekinya ya itu nanti. Yang penting kita udah punya perencanaan rapih gitu. Tiap tahun mau targetnya berapa, produksi. Belum boleh diwocorin? Belum. Belum boleh. Tapi ada kenaikan dari tahun ke tahun gitu. Pasti dong. Tapi kan gak mungkin Umay semua yang direct dong. Gak mungkin. Pasti kita akan kasih. Kemarin juga series kita bukan Umay juga yang direct gitu. Balik lagi kan aku sama Umay juga bikin PH karena kita pengen apa ya? Kayak pengen ngasih banyak kesempatan ke sutradara- sutradara muda. Penulis-penulis muda. Pemain-pemain yang selama ini mungkin gak pernah dapetin peran utama. Dicoba sama kita jadi peran utama gitu. Atau pemain-pemain yang mungkin selama ini ngerasa lebih mudah casting pas punya followers. Di cinema aku kita gak ngeliat followersnya sama sekali gitu. Kita bener-bener ngeliat apa yang kita lihat di screen test. Followers produsernya udah lebih dari jumlah semua followers pemainnya. Ini buat apa ya? Itu jadi salah satu privilege yang akhirnya bisa membuka kesempatan buat banyak orang kan. 30 berapa sekarang? Apa? Followers lu berapa sih sekarang? IG berapa? 50. Sebentar, sebentar nih ya. Seinget gua waktu kita itu wawancara Kukira Kau Rumah tuh 30 berapa gitu dia bilang. Sekarang udah 50 ya. Gak tau. Kayaknya follower gua dari sejak itu sampai sekarang sama. 2,2 juta kagak nambah-nambah. Angka 2,2 aja tuh angka 2,2 tuh gak pernah naik tuh gak tau kenapa tuh. Gimana caranya? Gak tau aku juga. Lu follower tuh beli dimana? Belinya agak banyak ya? Belinya agak banyak. Dari 30-an sekarang udah gua ucap 50 juta lu bisa bikin negara. Bisa bikin negara lu. 50 juta. Bisa bikin negara sendiri. Hebat. Oke jadi selain pengen menjadi wadah berkreasi juga untuk regenerasi ya. Betul. Supaya bisa memunculkan produser eh apa sutradara dan penulis dan pemain tomen baru juga. Iya. Dan kru-kru yang di belakang layar juga banyak banget yang seumuran Umay gitu. Iya ya? Iya. Di produksi kedua ini? Di produksi kedua dan produksi pertama kan juga ada yang umurnya masih 20 tahun, 19 tahun. Hmm. Ada yang ternyata manggil aku, Kak. Enggak kamu ngomur gila? 18 tahun. 18 tahun. Oke. Tapi lu ada open ini gak sih kayak ada rencana untuk ngebuka kayak? Kalau lu mau melamar menjadi penulis atau sutradara di Sinemakopi? Iya waktu itu kita udah open. Oh gitu. Kita open internship. Terus juga kita rencananya juga mau buka kayak kalau ada ide-ide cerita gitu. Bisa kirim ke kita gitu. Kirimnya ke mana sekalian nanti gue taruh di caption? Ke Sinemaku Pictures. Iya. Waktu itu sih kita nyediain link Google Form. Oke. Jadi kayak mereka bisa isi di situ. Gak apa-apa nanti aku bisa promoin lagi linknya di Instagramku. Ini aja. Pokoknya kalau pengen tau update-update terbaru dari Sinemaku Pictures, follow Instagramnya apa? Sinemaku.pictures. Sinemaku.pictures. Apa aja itu? Instagram? Ada Twitter? Itu Instagram. Instagram. Karena kita ya banyak info-in segala macam di situ. Balas-balasin DM juga di situ. Ada link-link. Kalau misal ada link Google Form yang bisa. Misal ada yang mudaftar internship atau apa semua akan ada di situ. Oke. Jadi kalau pengen tau update terbaru dan siapa tau kamu bisa terlibat di proyek-proyek yang akan datang dari Sinemaku Pictures ya kan? Bekerja dengan perilil atau konsiden sebagai produser, follow aja social medianya supaya buat tau. Karena menurut gue mendapatkan exposure langsung dengan para pelaku tuh pasti jauh lebih berguna daripada cuman belajar doang ya gak sih? Betul. Belajar langsung gitu kayak learning by doing. Eh lu aja learning by doing jadi produser kan gak ada kursusnya. Gak ada kursusnya. Tiba-tiba nyemplung aja. Tiba-tiba nyemplung, pusing gitu. Tapi pusingnya bersama tim-tim yang hebat juga dan mental baja gitu. Jadi kita bener-bener sama-sama belajar mengevaluasi kerja kita. Kayak ini gak sih, Bri? Kayak ngerasa slogan kalo kita terjun ke profesi baru kayak gini tuh kayak The more you know, the more you don't know gitu gak sih? Iya, iya. Kayak, oh gini pas masuk, wah kayak pintunya kebuka, wah tuh ruangannya gede lagi di dalam gitu. Terus harus gimana? Oh harus gini. Tiba-tiba kayak, oh my god perintilannya banyak banget gitu kan. Konsultasinya ke siapa? Kan pasti ada sosok mentor figure nih di industri gitu. Kalo misalnya butuh guidance gitu, ke siapa biasanya loh? Kalo kreatif, pasti kita ke Pak Montitiwa. Oke. Kayak, Pak ini gimana nih skripnya. Komisaris gak dia di sini, gak ya? Enggak. Dia emang membantu kita aja. Konselor, konselor. Kita udah kayak anak dia lah gitu, jadi dia. Penasehat ya? Dewan pembina. Betul. Kalo parpol. Pasti bantu apa segala macem gitu. Tapi kalo dari segi bisnis sih emang cari sendiri sih jawabannya. Kayak misalnya meeting sama orang atau apa, beneran kita cari sendiri. Gak konsultasi sama Pak Manoj atau Pak Parwes gitu. Pasti emang konsultasi. Gak. Oke lah, ada bisnis yang akan di launch lagi dalam waktu dekat? Dan mau dipromosikan, tidak? Enggak, udah film aja itu. Ketika berhenti di sini, tungguin ya guys. Ketika berhenti di sini. Oke, itu akan jadi film keduanya Prilly. Bebannya lumayan berat ya, karena film pertamanya 2 jutaan ya. Jadi film kedua. Ya Allah. Film pertama 2 jutaan belum kedua berapa ini? Kayak aduh, itu sangat beban ya. Iya. Buat saya sebagai yang megang marketing dan promosi. Iya, iya, iya. Lumayan deg-degan tiap hari hidup saya. Jangan. Dijalanin aja. Dijalanin aja. Aku percaya film itu udah punya takdirnya sendiri. Amin, 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 amin. Good luck ya Prill. Thank you so much. Thank you so much. Senang banget liat lo maju terus berkembang dengan segala values yang mau lo bawa. Pasti gue yakin akan berdampak baik buat banyak orang. Amin, amin, amin. Thank you so much. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah menyimak bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Kali ini ada Prilla Tukun Sina di Inframe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Dadah.